ini udah selesai ditarah semua tinggal dihalusin pakai gurenda di amplas ya gurenda tapi matanya ngamplas gitu eh satu PR lagi eh apa ini tulangan ini memanjang nanti set bagian tengah ini tengah tajuk ya set sebagai tulang rangka tengah tulang akhir ya kan eh itu sepulang dari Sambarinda aja kita ngerjainnya yang jelas soren kita ngampas dulu nanti pulang dari Sambarinda kita masang ininya apa ini rang ya kan rang tengah tulangan tengah tengah tajuk ya penahan tajuk tengah semua ini kunci-kunci akhir Oke guys nah nanti pulang nanti tugasnya apa ya ngampas ya kan dihalusin semua luar dalam habis itu mendempul juga luar dalam habis itu diampas lagi sedikit kita udah mulai ngecat nah terus ditutup nanti bagian depannya sedikit kayak kira satu meteran ya nanti kita buat tempat kayak anunya lubang nanti dalamnya bisa ada jangkar atau tali ya kan ya inilah spesial piecing FSK nah kalau untuk tendanya nanti kita menggunakan tenda sepit kalau ada rezeki karena saya mau belikan tenda sepit aja yang main yang apa yang bisa dibuka otomatis tarik set langsung dipasang semua ya kan menggunakan tenda sepit ternyata nya nanti kita buat dari besi stainless nanti untuk sampingnya ya dudukannya kalau ada rezeki lebih juga bisa juga guys di piber ya luar dalam kalau lebih mau tahan puluhan lagi ya dan puluhan tahun ya ini handmade saya ini inilah cipta karya saya tidak pernah bertukang perawat tapi sekali tukang ya begini langsung yang besar sekalian enam meter ini aplikasi untuk mesin ketinting dan juga mesin 15 PK spesial untuk mancing pulang nge-trip sepulang repel karena ya mau ke laut nantinya tiga-tiga malam di tengah laut di jangkar ya nanti kita bawa kompor bawa anggota ya dua tiga empat orang paling banyak lah lima orang ya kan rame-rame mancing gitu oke bro oke lanjut kita ngamplas dulu ini kita siapkan gurenda sama stormnya dulu itu